Pemirsa warga di Kabupaten Cianjur harus mempertaruhkan nyawa melintasi jembatan gantung yang rusak dan tidak layak. Demi memangkas jarak agar lebih dekat, warga pun nekat berpijak pada jembatan lapuk sepanjang 30 meter di atas sungai. Jembatan Gantung Menjadi akses utama warga di dua desa, yaitu Desa Karang Nunggal, Kecamatan Cibeber, dan Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung. Setiap harinya jembatan yang terbentang sepanjang kurang lebih 30 meter, serta lebar 1 meter ini masih digunakan warga untuk melintas. Meski kondisinya cukup berbahaya di atas aliran sungai Cisokan, namun warga yang mayoritas sebagai petani ini tetap menggunakan jembatan untuk membawa hasil pertanian menuju perkotaan. Salah satunya Abdurrahman yang setiap harinya masih menggunakan jembatan gantung ini untuk pergi bertani ke ladang. Belum pernah ada perbaikan ataupun perawatan jembatan, warga berharap pihak pemerintah dapat segera melakukan perbaikan ataupun pembangunan jembatan yang layak dan aman untuk dilalui masyarakat. Sementara pemerintahan Kabupaten Cianjir melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan segera berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan bagi masyarakat. Baik untuk jembatan Cicunding ya, yang itu menghubungkan dua desa, desa Salambungan, desa Karangungan di sematang Cilber. Cilber dan Pertanahan 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 Pertanahan. Sementara menunggu proses perbaikan maupun pembangunan jembatan, warga diminta untuk berhati-hati jika terpaksa untuk melintas, terlebih saat kondisi hujan dan licin yang dapat membahayakan keselamatan. Heri Setiawan, Bandung TV